Mika pasal 4 ayat 1-5 Sion sebagai pusat kerajaan damai Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, Gunung Rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke Gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ayat 6-14 Penyelamatan Putri Sion Pada hari itu demikianlah firman Tuhan aku akan mengumpulkan mereka yang pinjang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pinjang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya dan engkau hei menara kawanan domba hei bukit putri Sion kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah hei putri Sion seperti perempuan yang melahirkan sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di Padang terpaksa engkau berjalan sampai Babel disanalah engkau akan dilepaskan disanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tanganmu sumu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata biarlah dia dicemarkan biarlah mata kita puas memandangi Sion tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan bangkitlah dan iriklah hei putri Sion sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14 Raja Mesias dan Penyelamatan Israel Tetapi engkau hebet lehem Efratah hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak perbakalah sejak dahulu kala sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera apabila Ashur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala bahkan delapan pemimpin manusia mereka itu akan mencukur negeri Ashur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus mereka akan melepaskan kita dari Ashur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita maka sisa-sisa Yaakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan seperti diru sujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia maka sisa-sisa Yaakub akan ada di antara suku-suku bangsa di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan seperti singa muda di antara kawanan kambing domba kemanapun ia pergi maka ia membanting dan menerkam sedang tidak ada yang melepaskan tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan maka akan terjadi pada waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!